Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi bareng The Permanas Podcast. Ini adalah The Permanas Podcast. Kita asli suka jalan-jalan, kita asli tuh suka makan-makan. Tapi kita juga suka ngobrol sama banyak orang ya. Teman-teman kita yang mungkin punya anak yang berprestasi atau mungkin berguna buat pendidikan. Pokoknya yang tentang keluarga gitu ya, kita suka ngobrol-ngobrol kayak gitu. Nah, hari ini kita mau ngobrol sama. Hari ini kita nggak ada tamu, kita mau ngobrol aja. Nggak ada apa namanya tuh? Nggak ada konten. Konten spesifik. Cuman kita mau nanyain kabar teman-teman mungkin gimana kabarnya. Ya, udah lama banget. Udah lama banget kita. Bukan cuma nggak ketemu ya, maksudnya nggak ketemu secara langsung gitu. Kalau misalkan di dunia maya kan sering ya lewat Youtube atau lewat Instagram gitu. Tapi untuk yang kita tatap mata langsung kan memang... Nggak pernah. Oh iya, udah hampir setahun ya. Iya, dan teman-teman tahu mungkin kasus COVID-19 sudah semakin kayaknya agak-agak mengkhawatirkan. Jadi kita memang spesifik kami bener-bener kayak semi-semi lockdown gitu lah ya. Jadi kayak di rumah aja, nggak kemana-mana gitu. Apa namanya gitu juga bahkan nggak ketemu saudara-saudara sama sekali ya. Jadi kayak... Sama orang tua aja yang di samping rumah. Sama orang tua aja yang dekat sini gitu ya. Kita bener-bener kita batasin banget. Kayak gitu sih. Kalau kalian sendiri gimana nih? Ya, kabarnya gimana? Mudah-mudahan pada masih sehat-sehat ya. Mungkin banyak teman-teman atau saudara kita yang sedang di tertimpa musibah gitu. Misalnya ada yang kemarin gempa bumi, ada yang kebanjiran. Dan juga yang banyak juga teman-teman kita yang terkena COVID-19. Iya. Yang kita sadarin tuh semakin lama tuh semakin yang dekat banget sama kita. Betul, jadi inner circle makin dekat ke pertemanan keluarga bahkan gitu. Kayak dulu kan mungkin kita ngerasanya, oh itu jauh disana, disana gitu. Sekarang tuh dekat banget. Jadi, mudah-mudahan kita semua take cautious untuk itu. Dan bisa tetap maksimal, maksimal gitu. Masalahnya kan ini kan kita gak kelihatan ya, mah. Maksudnya. Iya. Kita sendiri aja ya. Untuk merasa kayak insecure gitu. Kadang bener gak sih yang kita lakuin ini kayak. Cukup gak gitu. Sekarang cukup gak sih gitu. Dengan cara. Kita kan masih beli makanan dari luar ya. Iya. Karena kita di rumah. Karena kita di rumah. Dan kita untuk beli makanan keluar juga kita takut gitu kan. Jadi, salah-salah juga. Tapi kita tuh kayak punya rasa yakin aja gitu. Apa yang kita lakukan itu sebenarnya udah maksimal gitu. Karena gimana lagi ya. Maksudnya kayak udah dari kita beli apa-apa kita semprot-semprot gitu kan. Terus kita beli makanan juga yang insya Allah yang sehat-sehat gitu kan. Iya. Terus juga kita udah maksimalin banget untuk gak ketemu sama orang secara langsung. Dan itu sempat ada beberapa kejadian-kejadian yang enak juga ya sama saudara. Artinya kan ada beberapa kesempatan gitu. Namanya kita masuk sosial gitu. Ada beberapa kesempatan kita harus ngurus sesuatu hal gitu. Pulang ke kampung gitu kan. Terus diajak makan kita tuh menghindar gitu. Karena kita ngerasa ini udah parah banget. Cuman kan jadi enak ya orang di kampung kan dia suka. Kenapa gitu takutnya kan kecewa apa segala macem gitu sih. Jadi, hal-hal kayak gitu sih. Tapi kita penting kita komunikasi aja yang baik sih paling gitu kan. Iya. Sebenarnya sih rada khawatir juga. Jadi, aduh takutnya dia gak ngerasa kayak kok gitu ya. Iya. Tapi ya kok takut banget sih gitu. Emang loh jadi kayak ya takut lah gitu kan. Pandemi ini bukan masalah takut juga sih. Artinya kan kita gak tau gitu. Kita bisa aja kita OTG gitu kan. Orang yang sehat di kampung malah jadi ketularan sama kita gitu. Bukan cuma kita takut sama mereka. Cuman kita takut sama mereka. Kita takut nularan mereka gitu. Ya gitu sih. Jadi ya untuk keamanan. Dan juga banyak juga ini yang kita alami ya dari keluarga kami gitu. Jadi, ada beberapa bukan kejadian sih. Ada cerita aja sih yang kita alami gitu. Yang kurang enak gitu ya. Yang kurang enak gitu. Dari misalnya ada acara keluarga yang kita gak bisa datang. Misalnya ada kehilangan salah satu keluarga juga kita gak bisa. Iya. Karena kan pemahaman orang berbeda-beda. Artinya dan pasti dalam keadaan sulit orang tuh pasti punya pemikiran dan keputusan yang berbeda-beda gitu. Tentang bagaimana mereka bisa menyikapi. Dan membuat suasana yang safe gitu kan. Itu orang beda-beda. Ada yang orang mungkin cukup dengan pakai masker udah cukup gitu. Tapi ada orang yang enggak kita harus stay di rumah. Harus ini kalau apa harus di sterilize gitu. Ada juga mungkin yang beda-beda lah gitu. Jadi itu yang bisa menimbulkan anak-anak. Masing-masing keluarga punya persepsinya sendiri akan keadaan seperti ini. Betul. Dan kalau kami memang yang sudah kami lakukan itu dari awal-awal memang kami membatasi enggak kemana-mana. Setelah itu waktu udah mulai masuk ke pertengahan ya Pak ya. Kita baru kayaknya kita, kita kayaknya harus, bukan harus sih. Kayaknya kita enggak apa-apa deh kita kayak nginep di hotel, kayak pergi-perti. Dengan notes bahwa kita memang di hotelnya, hotel yang cukup bagus. Artinya dia punya standar protokol kesehatan yang bagus gitu. Terus kemudian juga kita sebisa mungkin. Pakai. Iya semua waktu datang kita sempur-sempur segala macem gitu kan. Cuman emang kalau dalam keadaannya sekarang ya sudah, apalagi kemarin terakhir sudah 1 juta itu kita emang agak-agak membatasi banget. Bahkan bisa dibilang kita udah hampir, hampir enggak ada rencana untuk nginep-nginep gitu sih. Apa namanya, ya tahun lalu kita masih ada sempat nginep-nginep gitu. Cuman sekarang kita udah enggak ada lagi gitu karena urgensinya. Kita tuh karena tahun lalu kita sempat jalan-jalan ke Bandung, bahkan sempat ke Ciawi juga gitu kan, nginep di hotel gitu. Ada beberapa video kita vlogging yang sebenarnya kita belum rilis. Kita kan sehari-hari sibuk nih. Jadi kita kalau jalan kita pasti bikin 10 video gitu kan bisa lebih sih. Dicicil ya. Dicicil cuman ngeluarinya gitu karena kita kan paling seminggu sekali gitu kan, kita cuma bisa sampai segitunya aja gitu kan. Dan ini banyak yang belum dirilis videonya. Cuma karena ngeliat situasi dan kondisi. Kayaknya enggak fair ya kalau kita. Kayaknya enggak ini aja ya, kayaknya enggak oke aja. Ya maksudnya aduh nanti ya, maksudnya kita simpan dulu. Ada banyak teman-teman juga yang nanyain kok belum dirilis. Belum dirilis videonya, karena ada beberapa yang nunggu salah satu video kita yang di Vimala Hills di Ciawi. Itu banyak yang nunggu juga. Mana belum dirilis? Kita sih ngerasa jadi kayak kurang pantas ya. Sekarang kita ngerilis video tentang jalan-jalan dan makan-makan gitu. Karena kondisi COVID-19 yang sebenarnya idealnya kita stay at home gitu. Jadi kayak kita enggak mau jadi bagian yang dianggap mengencourage orang untuk keluar rumah, untuk makan-makan gitu. Walaupun ya mungkin kalau dengan anjuran pemerintah atau mungkin pemerintah yang penting kan sesuai dengan protokol aja. Tapi kita kayaknya ngerasa kurang pas lah gitu. Kalau zaman sekarang kita ngeluarin video yang jalan-jalan dan makan-makan gitu. Makanya oleh karena itu kita memutuskan untuk stop dulu nge-vlog jalan-jalan dan makan-makan. Dan mungkin nanti ke depannya kita akan lebih banyak ngobrol gitu. Terutama mungkin dengan teman-teman kita yang sebelumnya kita juga udah selalu hampir setiap minggu gitu kita keluarin video podcast gitu. Kita akan lebih fokus ke sana. Mungkin banyak kegiatan-kegiatan mungkin akan banyak kegiatan yang kita pusatkan memang dari rumah aja gitu ceritanya teman-teman. Jadi ada banyak sih masih cuma kita pokoknya ngobrol-ngobrol aja. Kita akan tetap sharing banyak hal yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Mungkin bisa jadi inspirasi juga karena kita sebenarnya punya banyak story juga sih. Sebenarnya kita banyak banget yang mau kita ceritakan secara apa namanya secara verbal gitu ya. Kita selama ini kan menceritakan cerita kita selalu mengelalui video-video dan story perjalanan kita jalan-jalan dan kemana-mana gitu ya. Cuman kita juga sebenarnya punya banyak banget story tentang keluarga yang bisa kita sharing ke teman-teman. Atau tentang kehidupan lah. Atau tentang apapun yang memberikan inspirasi dan informasi gitu ya buat teman-teman. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat gitu sih basically. Guys gimana pandemi di rumah semuanya, anak-anak, keluarga, apa sih yang menjadi kesulitan untuk teman-teman di masa sekarang ini ya. Apalagi untuk yang usaha ya, yang usaha maksudnya. Yang kerja juga sama. Yang kerja juga sama. Bukan yang, ya bukan yang cuma usaha tapi yang bekerja juga. Yang sekolah juga sama, semuanya susah. Serba susah. Nah yang aku, yang aku rasanya apa? Yang aku lihat nih dari teman-teman aku. Itu tuh banyak banget ya ibu-ibu yang sekarang tuh jadi kayak pinter-pinter punya kegiatan yang... Menghasilkan? Ya, apa dia punya kegiatan yang menghasilkan dari bikin kue, dari masak-masak gitu kan. Terus habis itu ada yang kayak mereka membuat kerajinan tangan, kayak gitu Pak. Iya, emang banyak sih. Terus kayak berkebun, kayak gitu. Iya. Yang paling aku amaze gitu sama ibu-ibu ini. Mereka tuh semangat gitu loh mengerjainnya. Jadi kayak misalkan dia masak tuh dia dipromosiin tuh ke Instagram mereka. Terus habis itu jadi kayak punya hobi. Bukan hobi sih kayak punya. Iya, mereka bisa. Jadi kalau aku ngeliatnya gini. Hobi yang menjadi mata pencah harian. Iya, jadi kalau aku ngeliatnya gini sih sebenernya. Karena kita kan pandemi nih. Terus kemudian mungkin biasanya ibu-ibu itu kan mungkin kalau yang sehari-hari punya anak segala macem. Terus dia harus, ya ibu-ibu punya anak. Nganter anak gitu kan. Terus kemudian nanti ketemu teman-teman. Ada waktu mungkin 50% berada di luar rumah. Iya, Pak. Nah, kalau sekarang kan bener-bener full. 100% mungkin banyak. Mungkin bisa dibilang 80% ada di rumah. Jadi itu sendiri kayak aku aja misalnya kerja di rumah sekarang gitu kan. Enggak jalan ke kantor. Jalan ke kantor aja mungkin 2 jam. Belum lagi nanti pulangnya juga. Jadi pulang pergi udah sekian jam berada di luar. Udah gak bisa ngapa-ngapain tuh. Nah, kalau sekarang waktu-waktu itu kan sebenernya bisa kita gunakan untuk sesuatu hal yang produktif. Jadi nah, Alhamdulillah di 2020 The Permanas Vlog. Kita akhirnya bisa bikin vlog gitu. Eh, sorry. Kok bisa bikin vlog sih? Bisa bikin podcast. Bisa bikin podcast yang selama ini mungkin udah kita pengen gitu. Dan malah jadi bisa gitu. Karena Sabtu Minggu kita seringnya di rumah. Jadi kita yaudah bikin janji sama narasumber. Bagi narasumber teman-teman kita. Iya bener. Jadi itu kita juga sebenernya sih pengen ngobrol ya. Pengen ngobrol tapi pengen ngobrol tapi dibikinin podcast gitu ya. Iya video yang bermanfaat. Jadi ngobrol tuh cuman bukan antara kita tapi pengennya bareng-bareng gitu. Itu jadi seru sih. Jadi teman-teman juga ya apa, tau gitu loh apa sih sebenernya yang kita obrolin sama teman-teman kita gitu. Karena kita tuh orangnya tuh pengen tauan orangnya. Kok dia bisa begini ya? Kok dia bisa begitu ya? Gimana sih caranya gitu kan? Kayak misalkan ada teman-teman kita yang anaknya pinter renang, anaknya pinter gambar, anaknya punya prestasi. Itu tuh kita jadi pengen kayak mengulik gitu kan? Mencari apa sih resep-resepnya mereka gitu. Gimana sih kok bisa gitu kan? Padahal kan kalau menurut kita kan semuanya tuh waktu kita tuh sama, sama-sama 24 jam gitu kan? Tapi kok mereka kan bisa beda-beda ya gitu kan? Jadi kayak gitu sih. Itu sih sebenernya untuk kita aja. Tapi Alhamdulillah kalau misalkan bisa terinspirasi gitu teman-teman. Inspirasi buat teman-teman semua. So far kita udah punya ada sekitar 10 podcast, series. Dan itu apa namanya rata-rata kita ngobrol sama teman-teman kita. Dan beda-beda informasinya disitu. Jadi itu cukup seru sih buat kita. Jadi kita ngerasa apa namanya walaupun kita serba keterbatasan di rumah gitu. Kita masih bisa bikin sesuatu hal yang lain itu menurut kita sih Alhamdulillah bang sih dengan 2020 walaupun banyak hal negatif gitu segala macem gitu ya. Dengan penyakit, dengan segala-galanya. Cuman kita ngerasa kita bisa agak produktif disitu. Kayak gitu sih. Ya diusahakan sih. Diusahakan ya. Asalnya ya magar juga sih ya kalau misalkan kita gak ngapa-ngapain ya. Iya jadi mendingan simpuk aja sih. Jadi kalau malah kita terlalu berdiam diri gitu malah jadi. Terus iman kita juga jadi. Betul mantap stress. Mendingan kita tuh produktif aja gitu. Bikin apa-apa yang kita suka gitu. Apapun yang positif ya. Iya dan apa namanya setelah sekian tahun gitu ya. Papak gue tuh selalu punya mimpi untuk bangun bisnis. Apa namanya clothing. Clothing. Nanti kita lihat disini nih. Eh apa ini namanya nih. Namanya adalah Hype Boats Industries gitu. Kita bikin clothing. Papak Agung dari dulu selalu pengen punya. Karena memang Papak Agung sama Gani itu kan hobinya gambar. Mungkin Gani dari kecil karena diajak. Sering apa diajak gambar bareng. Jadi dia suka gambar gitu kan. Gak ada yang lebih bisa memberikan kepuasan batin untuk seorang yang suka gambar. Atau suam artis gitu ya. Selain bahwa karyanya tuh bisa dinikmati oleh orang lain. Makanya itu diejawantahkan dalam bentuk clothing yang majorly adalah kaos. Tapi kita juga ada produk kayak hoodie, jaket gitu nanti gitu ya. Topi juga ada. Topi insya Allah. Kemudian itu berjalan. Dan itu sudah bertahun-tahun. Selalu ngomong mulu. Sama Mama Indah pengen begini, begini, begini. Pernah kita jalan dengan konsep yang berbeda ya. Waktu itu kita bikin jalan. Kita yang produksi sendiri. Dan itu... Tahun berapa, Ma? Tahun berapa itu kita? Gani K1. Jadi dulu kita tuh masih... Papa Agung kerjanya masih gak terlalu jauh gitu deket gitu. Cuman pulang kerja tuh ngerjain itu malem-malem gitu. Set gitu sama Mama Indah juga. Sakit. Akhirnya masuk rumah sakit. Dirawat. Dan itu karena mungkin kecapein juga, Mama Indah kecapein juga. Jadi kita berdua di rumah sakit. Papa Agung dirawat, diinfus. Tapi Mama Indah enggak. Tapi Mama Indah pun sakit. Harus ke dokter juga lagi di rumah sakit. Nungguin orang sakitnya sambil sakit. Jadi dari situ Papa Agung bercak-cak. Kayaknya harus dicari cara lain. Walaupun saya... Mungkin memang itu belum waktunya. Belum waktunya dan formatnya pun enggak. Karena waktu itu kita memproduksi semuanya sendiri. Padahal kita tuh lebih ke passionnya tuh lebih ke create graphicnya kan. Bukan create itu gitu. Jadi yang namanya mungkin emang awal mulai usaha mungkin begitu dulu kali ya, Pak. Kita coba dulu. Terus ternyata memang enggak makin bukan itu jalannya gitu. Jadi ya proses sih kita sempat jadi yaudah kita enggak buat dulu gitu kan. Enggak pikir-pikir apa-apa. Terus sampai kita ketemu vlog ini ya Pak ya. Akhirnya kita nge-vlog. Alhamdulillah juga itu kan juga salah satu kesenangan kita ya Pak. Iya hobi lah. Kita suka sharing, kita suka story gitu kan. Jadi ya Alhamdulillah gitu jadi enggak, 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 enggak ada, enggak diem aja gitu. Maksudnya jadi ada aja gitu yang kita bikin gitu kan. Untuk apa, untuk ada aja yang kita bikin yang kita suka gitu. Jadi sempat apa, kita nge-vlog, abis itu kan ya pandemi, terus abis itu ya Alhamdulillah ya kita bisa ada podcast ini gitu. Ada podcast, ada bisa bikin potting brand gitu. Walaupun kita enggak tahu ke depan akan seperti apa podcast ini. Kita cuma mencurahkan aja passion kita gitu. Jadi kayak ngobrol aja sih. Ngobrol, maksudnya kayak kita sharing aja gitu. Kita enggak tahu, kita enggak berharap, oh ini akan seperti apa gitu. Tapi Alhamdulillah hampir 18 ribu subscriber yang suka sama kita. Masih subscribe kita. Masih subscribe kita ya. Dan masih terus bertambah walaupun enggak kenceng gitu kan. Karena teman-teman tahu sekarang YouTube agak-agak berat gitu kan algoritmanya untuk bisa naik. Tapi memang ini sih kita, yang penting kita ada sesuatu yang kita lawan atas passion kita dan itu masih bisa dinikmati oleh orang lain gitu, kita benar-benar senang sih. Dan kita juga sama sekali enggak merasa terpaksa. Jadi semuanya tuh ngalir aja kayak, oh lagi enggak pengen nih gitu. Iya betul-betul, itu tuh intinya, itu intinya benar mah. Lagi capek Pak, kayaknya kita enggak paksa dulu gitu. Kita off dulu gitu ya, don't push too hard lah. Terus kayak misalkan, kayak jalan-jalan gitu misalkan, ini perlu enggak ya kita vlog gitu. Terus misalkan, kayaknya enggak deh, kayaknya ini udah pernah. Atau kayaknya ini. Atau lagi enggak mood aja. Jadi kalau teman-teman lihat, wah ini sangatlah produktif ya hampir setiap minggu di mulai vlog. Sebenarnya itu kita banyak banget jalan yang kita, ah males banget. Atau kayaknya enggak bisa deh lagi ribet atau apa. Iya kadang gini, misalkan kita ke suatu tempat gitu kan. Terus kita mau nge-vlog nih, terus kita ngeliat juga keadaannya tuh kayak gak mungkin. Kondisinya enggak memungkinkan. Jadi kayak, aduh gak terlalu banyak orang gitu kan. Jadi kitanya juga enggak, kitanya juga jadi enggak nyantai gitu kan. Jadi enggak luwes gitu. Jadi kayak takut-takutan gitu. Jadi yaudah lah, mendingan kita enggak usah gitu. Jadi yaudah lah. Ya se-yang kita tampilkan gitu di Youtube kita, itu tuh udah semaksimal mungkin. Udah yang kita bisa gitu artinya. Kita juga enggak mau yang hidup kayak, wah maksain banget. Maksain banget. Kita harus ke hotel setiap bulan sekali. Dan kita jadi enggak enjoy gitu. Kita tuh enggak mau banget kayak gitu. Pokoknya kita pengen tetap, kita tetap enjoy ngejalaninnya. Kita tetap passionate. Jangan sampai kita ngerasa ini kayak beban gitu. Karena it is great hard work gitu. Maksudnya untuk bisa tetap mengerjain konten apa itu. Workloadnya lumayan guys. Jadi dari sisi bikin kontennya, dari sisi ngeditnya, dari sisi nge-uploadnya, memaintain komen-komen di Youtube. Itu tuh banyak. There's a lot of hard work gitu. Tapi jangan sampai kita ngerasa itu jadi beban gitu sih. Ya mudah-mudahan sih teman-teman ngerti ya. Kalau misalkan kita akhirnya sekarang memutuskan untuk ya off dulu gitu. Ya Pak ya, kita enggak aktif seperti biasanya. Untuk sharing-sharing macam-macam di Youtube gitu. Karena ya semuanya kan juga mengalami bukan cuma kami gitu kan keadaan seperti ini. Jadi apa lagi ya Pak? Ya paling kita harapannya adalah semoga yang pasti pandemi cepat selesai gitu kan. Mudah-mudahan dengan adanya vaksin ini yang sudah mulai diristribusikan. Itu bisa membantu terbentuknya immunity hurt. Jadi banyak orang yang lebih kebal. Jadi sehingga penyakitnya enggak terlalu berbahaya dan tidak ini lagi. Semakin baik, semuanya semakin sehat. Dan mudah-mudahan teman-teman juga punya kesempatan yang sama gitu. Bisa lebih produktif walaupun berada di rumah. Yang sekolah juga dimudahkan. Dan semoga kita semua bisa tetap berkarya walaupun dalam keadaan yang sulit. Kayak gitu sih palingan. Jadi paling itu sih yang kita mau omongin hari ini. Kita mengumumkan kita mungkin judulnya agak-agak gitu ya. Kita bilang kita stop nge-vlog, pensiun nge-vlog gitu ya. Intinya sih kita stop vlog yang jalan-jalan dan makan-makannya itu kita stop dulu. Karena kita enggak ngerasa enggak pantas lah saat ini seperti itu. Kayak apaan sih orang lagi pandemi loh. Jalan-jalan mulu gitu kayak enggak inilah. Ya gitu lah pokoknya ya ini resiko menjadi seorang vlogger traveling dan jalan-jalan makan. Kalau enggak bisa jalan-jalan makan yaudah gitu kan. Jadi kita stop aja dulu kita lihat situasi dan kondisi aja gitu sih. Ya sehat-sehat ya semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Ketemu secara langsung. Secara langsung gitu kan. Kita jalan-jalan lagi makan-makan lagi bareng-bareng nanti sama teman-teman. Ya mudah-mudahan gitu lah. Oke. Mungkin cukup sekian vlog podcast kami kali ini. Please subscribe, like, and comment jika kamu suka video jalan-jalan dan makan-makan. Kita banyak video jalan-jalan dan makan. Nonton aja sebelumnya. Tapi kita juga banyak video yang apa namanya memberikan inspirasi dan informasi. Semoga bisa bermanfaat. Kita juga mau bilang makasih banyak nih buat teman-teman yang udah mau ikutan podcast bersama kita. Iya bener. Makasih ya udah kasih waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kita gitu. Mudah-mudahan bisa-sahat semuanya. Ya kalau pengen ngobrol lagi kali ada ide gitu. Nanti ada topik yang lain mungkin kita akan ngobrol lagi. Itu misalkan ngobrol sama siapa, cerita tentang apa gitu bisa nanti komen di bawah sini ya. Terus juga papa aku mau bilang terima kasih sama konsumen atau pembeli-pembeli dari clothing kami, Hypebox Industries. Makasih ada percaya. Ada di Kalimantan, ada di Medan, ada di Palembang, ada di Tanggerang Selatan. Di Bali. Ada di Bekasi, ada di lumayan. Jadi maksudnya amazing dan saya sangat-sangat berterima kasih. Papa Agung ini udah bener-bener cita-cita dari zaman dulu bang. Harus satu lagi. Jadi Alhamdulillah gitu kalau misalkan itu menjadi teman-teman jadi suka sama karyanya Papa Agung. Kita gak tahu seperti apa, bisnisnya seperti apa. Tapi bisa ngelakuin sesuatu aja. Walaupun ternyata gak bisa take off seperti yang besar gitu, gak masalah. Tapi namanya passion pasti akan dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan cinta gitu, ngerjainnya. Cuman masalah nanti berhasil atau enggak ya itu urusan Allah ya. Kita serahkan saja sama Allah. Tapi yang penting kita sudah mencoba. Jangan sampai gak mencoba karena penyesalan itu adalah ketika kita tidak mencoba. Bukan ketika kita gagal. Orang gagal tuh jarang nyesel. Yang nyesel itu adalah yang dia tidak pernah mencoba. Ingat itu guys. Jadi gitu sih. Jadi pokoknya kerjain aja dulu gitu. Mudah-mudahan nanti bisa dinikmati oleh teman-teman. Iya ditunggu aja ya nanti. Karya-karya selanjutnya. Oke jadi cukup sekian. Kita akan lanjut di video-video yang lain lagi. Nanti ketemu lagi guys. Oke see you next time in other vlog and podcast. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. selamat menikmati